Halo sana sekalau apa kabarnya semoga kalian semua baik-baik saja jumpa lagi bersama kita nah di video kali ini bagi sana yang suka dengan film-film muster saya rekomendasikan sebuah film yang berjudul snack tree versus dinosaurus film yang dirilis di channelnya YouTube Yoko menyajikan film-film yang bernamakan monster-monster dengan efek sigaai-sigaainya yang sangat keren dan terlihat sangat nyata tentunya jadi sebelum masuk ke alur sitar filmnya jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara memberikan like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya tidak usah berlama-lama lagi, siapkan cemilan dan carilah tempat rebahan tersantui inilah dia alur cerita film snack tree versus dinosaurus film dimulai di sebuah pulau yang akan dijadikan tempat wisata yang bertemakan dinosaurus semua pekerja sibuk dengan pekerjaan mereka membangun replika dinosaurus setelah mendapatkan persetujuan, para pekerja meledakkan sebuah bongkahan batu besar yang mengganggu pekerjaan mereka setelah bongkahan batu ini diledakkan muncul beberapa fosil dan sebongkah batu panjang kemudian batu panjang ini bergerak masuk ke dalam tanah tanpa diduga batu yang mereka ledakkan membukakan jalan keluar bagi monster-muster yang berada di dalam tanah seluruh pekerja di sana pun akhirnya mati semua selain monster ular raksasa, muncul juga monster dinosaurus bukan monster sih, muncul juga dinosaurus yaitu Tirek yang merupakan musuh kebuyutan si monster ular scene berpindah ke rumah seorang bocah yang bernama Xiao dia dikagetkan oleh ibunya yang ingin memeriksa keadaan kaki anaknya Xiao meminta kepada ibunya untuk pergi jalan-jalan keluar karena dia sudah bosan diam di rumah terus-menerus alhasil keesokan harinya pun ibunya memberikan kejutan kepada Xiao Xiao yaitu dengan mengajaknya jalan-jalan berwisata ke pulau dinosaurus yang baru dibuka di pulau ini mereka semua diajak berkeliling pulau dengan bus wisata ibunya memborgol Xiao supaya Xiao tidak jauh-jauh pergi darinya Xiao dikagetkan dengan burung-burung yang menabrak bus mereka dan Xiao menatap ke langit dia melihat seekor ular raksasa berlintah di atas gunung kemudian supir bus membanting setir karena ada sembungkahan batu besar terpeng di atas mereka alhasil mobil mereka pun menabrak pohon pria berbaju putih ini bernama Direktur Bai dan temannya Direktur Lao Tian Xiao melepaskan bergolnya karena dia ingin buang air kecil Direktur Bai pun menemaninya masuk ke dalam hutan untuk buang air kecil bersama saat mereka berdua sedang asik buang air kecil tiba-tiba Direktur Bai ditarik oleh lidah yang sangat penjang dari semak-semak di dalam hutan Xiao berpindah ke tempat bus wisata bapak tua ini adalah seorang arkeolog yang sangat menyukai soal-soal makhluk prasejarah mereka semua mulai panik dan ketakutan karena satu persatu mereka ditarik masuk ke dalam lebatnya hutan Balantara di dalam bus ibu Xiao melihat anaknya sudah tidak ada kemudian bus mereka disorang oleh monster kata yang ingin memaksa mereka tiba-tiba di sini kembali berpindah ke tempat Xiao dia sedang dikejar oleh monster kata dengan kakinya yang pincang Xiao berusaha lari dan bersembunyi di dalam tembokan kayu dan kemudian dia selamat karena kayunya terguling ke jurang selanjutnya bus yang membawa mereka terangkan ke udara ternyata bus mereka sedang dililit oleh monster ular raksasa ini si kakek pun mengenalnya dengan nama ular piton pangam karena mendengar suara dari tirek ular pun melepaskan bus mereka akibat jatuh dari ketinggian mereka semua mengalami luka-luka yang cukup parah mereka menuduh Laosian selaku pengelola pulau ini karena dia tidak memberitahukan tentangnya ada monster-muster disini mereka kembali dikagetkan dengan kemunculan tirek scene berpindah ke tempat Xiao dia terguling sampai masuk ke dalam sebuah goa di dalam goa Xiao melihat telur telur raksasa kemudian Xiao segera bersembunyi dari seekor dinosaurus kecil yang akan memakan telur telur ini tiba-tiba jam tangan Xiao berbunyi yang membuat keberadaan Xiao diketahui oleh dinosaurus kecil ini Xiao pun bersembunyi di dalam cangkang telur yang sudah pecah dia akhirnya diselamatkan oleh si pemilik telur yaitu si piton pangau dia memikir kalau Xiao adalah anaknya karena Xiao keluar dari dalam telur miliknya di lain tempat rombongan ibunya selamat dari intalian tirek Laosian mengajak mereka semua untuk pergi ke pantai untuk mengirim sinyal bantuan namun ibunya menolak karena dia ingin menyelamankan anaknya ibunya Xiao pergi ke dalam hutan dengan ditemani supir bus yang bernama Zhang bersama si kakek arkeolog dan asistennya kakek ini ternyata adalah konsultan di pulau ini yang bernama Liu dan asistennya yang cantik dan bohai ini bernama Alai Xiao kabur dari goa dan menyusuri hutan untuk mencari keberadaan ibunya tiba-tiba dia tertangkap oleh tanaman karnifora kemudian ular piton pangau menyelamatkannya akibat ingin membantu Xiao dia terkena duri-duri dari tanaman karnifora dan Xiao akhirnya sudah tidak takut lagi dengan ular ini dia bahkan membantu mencabut duri di tubuhnya Laosian bersama rombongannya melihat seluruh areal proyek sudah hancur berkeping-keping angin pun bertiup pencang sembari suara auman dinosaurus kemudian sesosok T-Rex muncul di depan mereka dan mengimbaskan ekornya ke arah mereka semua malam hari pun tiba ibu Xiao terus mencari keberadaan anaknya kemudian Xiang melihat lintah berada di punggung ibu Xiao selanjutnya dari dalam semak-semak muncul T-Rex yang mengikuti bau mereka sedangkan Xiao sendiri kedinginan dan kebingungan di dalam hutan keesokan harinya mereka bertemu kulit ular si piton pangau si kakek menyimpulkan kalau pulau ini merupakan pulau prasejarah yang masih bertahan dengan ekosistemnya karena dulunya pulau ini diselemuti oleh Glitzer Xiao akhirnya bertemu dengan ibunya tapi mereka memiliki satu masalah yaitu dinosaurus T-Rex mencium keberadaan mereka mereka pun segera lari dari kejaran T-Rex dan akhirnya Xiao bersama ibunya terkepung oleh dua ekor T-Rex dan Xiao bersama ibunya diselamatkan oleh musgar ular pangau mereka mempaankan momen ini untuk segera kabur di saat ular piton pangau tengah bertarung dengan sekawanan T-Rex setelah merasa aman mereka semua baru istirahat sambal ibunya memperbaiki penyenggah kaki Xiao dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan akhirnya mereka sampai di tempat pembangunan proyek mereka menemukan sisa-sisa tulang hewan raksasa di bekas ledakan si kakek dan asistennya kemudian menyimpulkan lagi kalau dulunya areal ini terbentuk dari dua pulau yang berbeda dan masing-masing pulau dikuasai oleh rajanya masing-masing yaitu T-Rex dan ular piton pangau oleh karena itulah mereka berdua saling bertarung melebutkan wilayah kekosaan mereka Xiao menemukan kamera di bawah tulang T-Rex Laosian muncul dan menyandara Xiao dia mengancam mereka untuk tidak meninggalkan pulau supaya kejadian ini tidak bocor keluar dengan kemunculan T-Rex mereka berhasil menyelamatkan Xiao dan Laosian masih diinjak oleh T-Rex mereka menggunakan mobil untuk segera kabur dari kejaran T-Rex namun segera mampu berlari sangat kentang dan mengesung mereka hingga akhirnya mobil mereka pun berterhenti menabrak bangku ular piton pangau kembali muncul dan menyelamatkan mereka lagi terjadi pertempuran yang sangat sengit antara kedua penguasa ini karena ular piton pangau sudah kelelahan mereka berencana akan membantunya dengan menggunakan bahan peledak ibunya membawa bom-bom ini dengan mobil dan menabrakkan ke arah kedua monster yang tengah bertarung karena remotenya banyak bom mereka pun gagal meledak mereka melihat tumpahan minyak keluar dari mobil karena semua orang dewasa tidak bisa bergerak lagi dia memutuskan berlari dan mengambil obor bersembari melemparnya ke mobil hingga akhirnya bom pun meledak ular piton pangau memempaankan situasi ini untuk membalikkan keadaan dengan mencekik musuh bebuyutannya karena efek ledakan yang sangat besar Xiao pun tidak sadarkan diri ular piton pangau pun datang mendekat dia melihat Xiao yang sudah tidak sadar dengan sekali teriakannya Xiao pun kembali sadar dan akhirnya mereka bisa kembali pulang ke rumah mereka yang nyaman serta pulau kono ini akhirnya dilarang untuk dikunjungi dan dijadikan tempat wisata selamanya dan inilah dia akhir dari perjumpaan kita dan film snack tree versus dinosaurus pun selesai terimakasih bagi sana yang sudah berkunjung ke channel kita dan sampai jumpa lagi di video seru lainnya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya